Halo Nexter, Minggu tanggal 5 Juli 2020, kawasan Gedung Sate berubah menjadi lautan manusia. Asalnya, hari ini ada sejumlah Ormas dan LSM yang menggelar aksi demonstrasi penolakan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU-IP. Sejumlah Ormas dan LSM tersebut antara lain PMPRI, Pemuda Pancasila, BBC, AMS, FKPPI, Monreker, MPH, Anak NKRI, dan banyak lagi. Sementara itu, aksi penolakan RUU-IP tersebut diakhiri dengan sholat asar berjamaah. Di depan Gedung Sate, Jalan Pangeran Diponegoro, Kota Bandung, rangkaian orasi pun diakhiri saat azan asar berkumandang. Sementara itu, salah seorang orator Rizal Fadilah sebagai pembina Laskar Mujahidin mengatakan bahaya komunisme dan gerakan YOPKI sangatlah nyata di depan mata. Dan dia, hal ini diantara yang melalui RUU-IP yang menyatakan bahwa Pancasila dapat diperas menjadi Trisila atau Eka Sila. Yang menyatakan menolak pemerasan Pancasila menjadi Trisila ataupun Eka Sila. Karena Pancasila yang ada saat ini sudah dirumuskan. Sepakati oleh para pendiri bangsa. Demikian, Suryani, Jabar Publisher dari JPNX TV melaporkan. Adalah dia, Riga de Persis. Mana Riga de Persis? T الل dotty Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton